Di sini kita berikan persamaan trigonometri sebagai berikut, dan kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk itu, pertama-tama mari kita sederhanakan persamaan ini. Kita tahu bahwa identitas trigonometri yaitu sin kwadrat X ditambah cos kwadrat X hasilnya adalah 1. Sehingga dengan kata lain di sini, cos kwadrat X adalah 1 dikurangi sin kwadrat X. Bentuk ini akan kita substitusi dengan mengganti cos kwadrat X pada persamaan yang diberikan. Sehingga bentuknya akan berubah menjadi 1 dikurangi sin kwadrat X dikurangi 3 sin kwadrat X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4 minus 4 sin kwadrat X ditambah 4 sama dengan 0, kita pindahkan ruas menjadi minus 4 sin kwadrat X sama dengan minus 4. Kemudian kita bagi dengan 4, kita bagi dengan minus 4, sehingga menjadi sin kwadrat X sama dengan 1. Karena sin kwadrat X sama dengan 1, maka di sini hasilnya adalah ada dua jawaban yaitu sin X sama dengan plus minus 1. Dengan kata lain kita memiliki dua solusi yaitu sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan minus 1. Untuk itu, kita sekarang akan menggunakan rumus sebagai berikut yaitu sin X sama dengan sin alpha. Kita harus menemukan nilai alpha dengan cara sin X yang nilai 1 adalah sin dari 90 derajat. Sementara sin X yang nilai minus 1 adalah sin dari 270 derajat. Sehingga sekarang kita bisa menggunakan rumus yang tertera pada soal, di mana X1 adalah sebagai berikut dan X2 adalah sebagai berikut. Untuk bagian pertama, maka X1 adalah alpha, yaitu alpha di sini adalah 90 derajat, 90 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Kemudian X yang kedua adalah 180 derajat, dikurangi alpha, 90 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Sehingga X2 akan menjadi 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena X1 dan X2 bersamanya sama, maka kita bisa langsung saja mengambil nilai K, dari K terkecil yaitu K sama dengan 0, kita akan mendapatkan nilai X1 maupun X2, yaitu 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita akan mengambil nilai X, yaitu 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 450 derajat. Karena nilai ini sudah diluar rentang dari 0 hingga 360 derajat, maka untuk K1 sudah tidak dimasukkan dalam solusi. Kemudian kita berlanjut untuk pembahasan yang solusi kedua, nilai X1 adalah alpha, yaitu 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan X2 adalah 180 derajat, dikurangi 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk X1, untuk nilai K sama dengan 0, kita akan mengambil nilai X, yaitu 270 derajat ditambah 0, yaitu 270 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita akan mengambil nilai X, yaitu sebesar 270 derajat ditambah 360 derajat. Nilai ini sudah melebihi rentang, sehingga tidak dimasukkan ke dalam solusi. Kemudian untuk solusi yang kedua, X2 adalah 180 kurangi 270 adalah minus 90 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga karena dimulai dari minus, kita mulai dari K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, kita mengambil nilai X2, yaitu minus 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 270 derajat. Untuk K sama dengan 2, kita mengambil nilai X2, yang berikutnya adalah 90 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Nilai ini tentunya sudah melebihi dari 360 derajat, sehingga kita bisa eliminasi. Demikian hasilnya adalah himpunan penyelesaian yang memenuhinya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Seperti yang terdapat pada tanda kurung. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 90 derajat ditik koma 270 derajat. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!